Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Emang bangsa cuma Indonesia? Ketahuilah bahwasannya, pertama kali negara yang menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Dan mengajak seluruh negara untuk menyatakan kemerdekaannya negara Indonesia. Rasulullah SAW Barang siapa tidak peduli dengan urusannya orang Islam, maka tidak termasuk golongannya orang-orang Islam. Penuh diketahui, wahai anak-anakku di sini, dan seluruh yang mendengarkan saya. Kalian tahu enggak, kota suci umat Islam ada berapa? Kota suci umat Islam itu ada berapa? Yang pertama mana? Makkah. Yang kedua? Madinah. Cuma dua? Tiga. Yaitu Baitul Magdis, Palestina. Kudus. Yang mempunyai nama lain, Yerusalem. Yang sekarang menjadi ibu kota Israel. Kudus. Kota suci umat Islam. Sudah menjadi ibu kotanya orang kafir. Baitul Magdis sudah tidak aman untuk sholat orang-orang Islam. Bagaimana orang tidak peduli dengan seperti itu? Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa ridho dengan kezoliman. Walaupun kezoliman ada di ujung sana. Kita ridho di sini, kita termasuk golongan orang-orang yang wali. Maka ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwasannya kita mempunyai kota suci, yaitu Kudus, Baitul Magdis. Yang kita seluruh umat Islam di seluruh dunia, mempunyai hutang budi kepada umat Islam yang ada di sekitar Baitul Magdis. Karena dengan adanya mereka di sana, bertahannya mereka di sana, Baitul Magdis tidak disembah selain Allah di dalamnya. Coba kalau seandainya orang-orang palestinya, Wah sebegah aku ini. Mending aku ke tempat yang aman, yang Indonesia. Aku lebih baik ke Saudi. Aku lebih baik ke Yordania. Yang lebih aman. Mungkin Baitul Magdis sudah dijadikan tempat di mana disitu disembah selain Allah. Jadi kita itu mempunyai hutang budi kepada mereka. Kalau kita tidak bisa membantu mereka dengan harta kita, kita tidak bisa membantu mereka dengan jiwa kita, seenggaknya doa-doa rintihan kita selalu terkucur kepada sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Mereka itu sudah merasa sakit. Mereka itu sudah merasakan susah dengan kelaparan. Dengan kehilangan anak dan orang tua. Kehilangan ibu. Anak-anak banyak yang mati. Orang tua banyak yang mati. Orang yang beribadah masjidnya dihancurkan. Mereka sudah sangat susah. Susahnya dobel. Dengan tidak ada kepedulian orang-orang yang ada di sekitarnya. Sampai ngerasa ke misalnya. Sampai duwe bojo. Bojo sampai ngelahir ke. Sampai orang mampu membiayai persalinan istri sampe. Terus wang-wang sekitar orang yang peduli kalau sampe. Lo robor. Berkasana wabatan. Sampe misalnya umahi ruboh. Naudzubillah min zalik. Di antara kita ada rumahnya yang roboh. Terus orang-orang sekitar enggak ada yang peduli. Susahnya susah rumah ruboh. Apa susah orang-orang peduli? Lo kok enggak peduli? Sudah enggak peduli. Ngelek-ngelek. Mulanya aja gak ada rumah yang di sana. Mulanya rumahnya dipondasi. Mulanya manut ke rumah. Orang urus-urusan dari rumahnya. Ngapain ngurusi umahi sampe. Kira-kira tambah lara. Ini yang terjadi kepada yang dilakukan oleh umat sebagian. Umat Islam kepada sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina sana. Yang menjaga kesucian Baitul Maqdis. Saya ajak kepada diri saya sendiri dan kepada orang yang mendengarkan saya sekarang. Ditutup kita beri atas soli sini. Saya ajak bahwasannya kita mempunyai kota suci di Palestina sana yaitu Baitul Maqdis. Rasulullah SAW mengatakan Latusat turrihal ila ila salah satil masjid. Jangan bepergian menganggap masjid satu dengan masjid yang lain itu lebih utama. Misalnya sampai mau sholat nangkini pengen sholat masjid gebang mergannya masjid gebang lebih utama enggak boleh. Semua masjid sama keutamaannya. Karena jamanan nanti jamanan Gunung Jati mergannya masjid kanan lebih utama. Enggak boleh kalau di sini ada masjid. Masjid sini tidak lebih utama daripada masjid Gunung Jati begitu sebaliknya. Semua masjid utama selama itu wakaf untuk masjid. Kecuali kalau di alasan di sana imamnya lebih fasih kecuali dengan alasan di sana lebih banyak orang alim enggak masalah. Tapi kalau masjidnya enggak boleh. Ila-ila salah satil masjid kata Rasulullah. Kecuali ketiga masjid ini yaitu Makkah Masjidil Haram Masjid Nabawi dan Bayitil Maqdis berarti tiga masjid ini adalah masjid suci bin Nas min hadisi Rasulullah s.a.w. Dari hadisi Rasulullah s.a.w. Dari kalam Allah s.w.t mengatakan Subhanallah asra bi'abdihi Terusin Laylan minal minal masjidil harami ilal masjidil aqsa tertulis dalam Al-Quran Al-Aqsa adalah masjid dalam Al-Quran Kok orang peduli orang imam kalau Al-Quran Bahkan Bahkan Ulama seperti Habib Ali Al-Quran mengatakan Al-Aqsa Masjidil aqsa itu adalah urusan segala orang yang mengimani firman Allah Subhanallah asra bi'abdihi Laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Sampai tidak perlu beragama Islam untuk peduli dengan orang-orang Palestina Sampai cukup menjadi manusia karena disana banyak orang-orang yang terbunuh iya memang benar memang benar banyak oknumnya banyak oknum yang mencari bantuan atas nama Palestina tapi digunakan untuk kepentingan pribadi banyak sekali namun apakah orang melihat kecantikan seseorang lalu memandang waduh ini tetap mambu orang bakal sama ketika masjid dibangun seperti ini tetap ada oknum yang memanfaatkan pembangunan masjid untuk kepentingan pribadi sama pesantren dibangun banyak yang menggunakan pesantren untuk kepentingan pribadi banyak apalagi sekelas negara yang sedang berkonflik namun apakah hal semacam itu menghilangkan kepedulianmu terhadap manusia sesama manusia yang disiksa disana kita tahu di dalam Indonesia undang pembukaan undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia itu apa bawasannya apa 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 kemerdekaan adalah hak segala bangsa emang bangsa cuma Indonesia ketahuilah bahwasannya pertama kali negara yang menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah Palestina dan mengajak seluruh negara untuk menyatakan kemerdekaannya negara Indonesia bahkan Presiden Soekarno ketika Indonesia mau masuk piala dunia tim Indonesia menghadapi Israel kalau mau menghadapi Israel walaupun saya dari kosong-kosong itu Indonesia itu masuk piala dunia namun karena lawannya Israel Presiden Soekarno dengan tegas lebih baik Indonesia tidak masuk piala dunia kalau menghadapi Israel kenapa karena Presiden Soekarno tahu jasanya warga Palestina dengan mengakui kemerdekaannya negara Republik Indo sekarang Indonesia sudah merdeka dan sudah aman dan mereka sedang tidak aman apakah kita akan tutup mata sebagai warga Indonesia yang tahu tentang balas budi atau kita tidak bisa balas budi sama sekali maka pahamilah maka tahuilah tancapkan dalam hati kita bahwasannya kota suci kita itu ada tiga selain Makkah dan Madinah itu ada Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem bagaimana tidak Rasulullah S.A.W. Isra Mi'raj di Baitul Maqdis bahkan Salahuddin Al-Ayubi mengatakan Bagaimana saya tersenyum dan tertawa sedangkan Baitul Maqdis diinjak-injak oleh orang-orang kafir mungkin kita sekarang tertawa kita mungkin sekarang banyak lupa semoga Allah S.W.T. memaafkan kita jangan pernah percaya dengan orang yang mengatakan sudah dinas dalam Al-Quran Israel menang berarti kiamat jadi sahabat kita itu bisa membasmi orang Israel dengan syarat umat Islam itu bersatu Abu Bakar Adni mengatakan Palestina Israel itu pasti kalah jika umat Islam itu bersatu nyatanya kita itu belum bersatu sampai mereka tertindas pun pendapat-pendapat kita banyak yang tidak sama ada yang sama sekali tidak peduli dengan mereka selalu Allah Nabi Muhammad dalam Al-Quran dikatakan Allah telah memberi kabar kepada kita dalam Al-Quran ini bahwasannya Allah akan mengutus orang yang sampai hari kiamat orang yang menjadikan orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang terus teraniaya mungkin dulu para sohabat siapa ya Rasulullah baik-baik saja dengan umat Yahudi kalau sekarang kita mungkin ya beriman kenapa karena kita melihat dulu umat Yahudi itu dibantai oleh siapa di 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 Jerman siapa yang membantai Yahudi di Jerman Hitler semua orang Yahudi dibantai disisai 500 orang lalu mengatakan saya sisakan 500 orang Yahudi agar kalian tahu alasannya kenapa kami membantai Yahudi sekarang tahu gak seluruh dunia bagaimana kenapa Hitler membantai orang Yahudi mereka itu cuma diberi sepetak tanah oleh Inggris di Palestina namun sekarang mereka menjejah seluruh tanah di Palestina barangkali orang yang suka dengan penjejahan Israel terhadap masyarakat Palestina barangkali ada gen ada gen karena kita itu belum lama merdeka 76 tahun yang lalu mungkin masih ada darah-darah dulu pernah minum darahnya orang Belanda atau Jepang semoga Allah angkat semua balak yang ada di seluruh negara-negara Islam Allah angkat seluruh balak yang ada di negara Islam Palestina Allah menangkan Palestina Allah sucikan Baitul Maqdis dari penjejahan orang-orang kafir yang 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 beri yang kembali beri Terima kasih.